Oke ini kemarin ada pertanyaan ya Kenapa kok harus beli Powerbank yang ada lampunya Padahal kita pakai lampu yang model gini aja bisa Atau lampu yang Model seperti ini Saya itu punya yang panjang itu tapi tak cari dari kemarin Yang seperti ini Ini aja juga bisa Kenapa kok harus pakai yang itu Kita beli yang panjang itu malah lumayan jadi lebih irit Harganya bedanya agak jauh Kenapa kok kita pakai ini Kenapa kok kita harus beli powerbank yang ada lampunya langsung Daripada kita Beli yang Ini aja kan gitu Aduh kita beli ini aja Selesai sebenarnya Ini jadi lampu Satu watt full ini Satu watt ini Terang Terang ini Nah Jadi satu watt Kemudian kemarin saya uji coba Kemarin saya uji coba Dapatnya Jadi kemarin uji ya Kemarin uji pakai ini Pakai ini Kemudian saya sambung ini Seperti tadi ya Dapatnya itu Nah ini Uji dengan lampu USB USB ini ya Itu di 5,11 0,19 ampere Tapi kadang-kadang ini di 5,12 Ini di 0,21 ampere Jadi antara 0,97 sampai 1,07 watt Artinya lampunya 1 watt Ini lampu 1 watt ya 20 ampere 20 ma 20 ampere Kemudian lampu yang aslinya Aslinya disini Ada ini ya 1,2,3,4,8 Lampu aslinya Persatunya itu 0,16 0,16 dari mana Dari Datasitnya Datasit itu Tidak bisa menghitung Karena kita tidak bisa bongkar Kemudian ukur Jadi kita ikuti Datasitnya aja SMD itu di 0,16 x 8 Artinya di 1,28 watt Jadi kalau ini hidup Dengan mode height Nah Nah mode height ini Dia Membutuhkan 1,28 watt Teorinya Teorinya Jadi ini led 1 watt Sama-sama led 1 watt Nah kemudian Kita uji disini Matinya kapan Intinya itu Kita full penuh Kemudian matinya kapan Di 17 jam 8 menit Berarti belum nyampe Sehari semalam Belum nyampe 24 jam Cuma bertahan di 17 jam 8 menit Nah dibanding dengan Pakai lampu langsung Dipakai dengan Lampu langsung disini Itu menghasilkan 5,9 jam Jadi Dengan watt yang Lebih besaran Yang ini Beda 0,2 watt Wattnya kan Besaran ini Ini bisa bertahan 59 jam Kalau pakai ini Itu bisa bertahan Di 17 jam Dengan hasil Cahaya yang hampir sama Karena 1 watt Ya Dengan cahaya yang Hampir sama Sama-sama 1 watt Otomatis Malah besaran ini Dikit Ini di 59 jam Disini Di 17 jam Artinya Tetap menang Yang ini jauh Hampir 3 kali 17 kali 3 Car Dibaruh Berapa 30 Baru 47 Eh 17 kali 3 Baru 51 Masih sisa 6 jam 8 jam Jadi Kalau powerbank Dengan model gini Ini kurang Efektif Intinya kurang Jadi kurang lama Karena gak langsung Karena ini Kalau baterainya langsung Bisa bertahan Di 59 jam Dan jam Kira-kira Seperti itu Nah Dengan ini Kalau ini bisa dihitung Sebenarnya 59 Dikalikan Berapa ini 1,28 Coba ya Tak hitung ya Bentar ya 59 kali 1,28 Hmm Mana Sama dengan 5 titik 5 titik 29 Kali 1,28 1,28 Kali 59 jam Ini jadi buat ya Dibagi 3,7 Nah Itungannya Jadi buat Ini Buat jam Buat jam Buat jam Buat jam Buat itu PV Ketumannya kok 20 ribu Salah berarti Ini gak nyampe 1 buat ya Disini gak nyampe 1 buat Karena gak bisa ngukur Jadi gak bisa Ya intinya Lebih Kenapa kok ini Lebih panjang Ya karena ini Gak harus ngangkat Di 5 volt Jadi ini kan ngangkat Mau kesini aja Baterai 3,7 volt Disini ngangkat Ke 5 volt Itu aja udah Tenaga besar Kemudian dari baterai Eh dari sini Ini malah diturunkan lagi Jadi ini ada Resistornya ini Nah ini ada Resistornya Nah kan ada Resistornya Nah ada Resistornya Nah resistor ini Untuk Apa Akar Menekan Ini jadi 3,2 volt Jadi Tegangan Tegangan lampu Itu kan di 3,2 volt Padahal ini Mas dinaikkan Jadi Borosnya itu Ini Dinaikkan Kemudian diturunkan lagi Jadi HP pun sebenarnya Sama ya Jadi kenapa Ini jadi boros banget Karena ini Naik Jadi 5 volt Baterai itu 3,7 3,7 Naik Jadi 5 volt Kemudian Sudah jadi 5 volt Di sini Untuk Ngecas baterai yang 3,7 lagi Artinya diturunkan lagi Dari 4,2 4,2 volt Maksimumnya kan di 4,2 Artinya Diturunkan lagi Nah Naik dan turun itu Butuh Butuh tenaga Yang bikin Habis itu kan Habis Di jalan lah Gampang Kira-kira seperti itu ya Jadi untuk kesimpulan sementara Belum di uji ulang Itu tetap menang Di sini Setara teori pun tetap menang Kalau langsung ya Langsung Daripada ini Ke sini Bedanya Hampir 3 kali Lipat Terima kasih Selamat mencoba Dan semoga Sukses selalu Selamat mencoba